Intro Pemirsa staff di Glat Induk Koperasi Kredit atau Inkopdit Jakarta G3A Simbolon menjelaskan yang dimaksudkan dengan memperdayakan adalah proses penyadaran melalui pendidikan. Hal ini dijelaskan G3 saat menjadi pembicara dalam seminar sehari yang diselenggarakan untuk memperingati HUT KSP Koperasi Kredit Obormas yang ke-51 di Lauleba 16 November 2003. Kalau dikatakan memberdayakan itu yang seperti apa? Itu adalah proses penyadaran melalui pendidikan. Karena memberdayakan itu bukan hanya memberikan penyadaran melalui pendidikan dan pelatihan, tetapi juga pendampingan usaha. Itu pemberdayaan. Untuk melalui usaha sehingga mampu menciptakan tarah hidupnya. Lalu berikutnya adalah meningkatkan kapasitas anggota dalam mengembangkan usahanya. Sementara itu Deputi Bindang Kooperasi Kementerian dan UMKM Ahmad Sabadi menjelaskan, kooperasi multipihak sama halnya dengan mendirikan PT. Yang membedakan hanya mekanismenya, selebihnya sama dengan aturan kooperasi reguler konvensional. Kooperasi multipihak itu hampir sama seperti halnya orang mendirikan PT. Tapi yang membedakannya adalah nanti di dalam mekanismen, apa katalah, hal-hal yang kecuali. Ini hanya untuk menjamin keberlangsungan para pihak. Sebelebihnya yang lain-lain itu sama seperti aturan kooperasi reguler konvensional. Selain membawakan materi dalam HUD ke-51 dan peresmian kantor cabang utama KSP Kopdit Obormas Lembata, Ahmad Sabadi juga menyempatkan diri bersama JM Obormas Leonardus Fredianto Muat Lering mengunjungi perhimpunan UMKM Kabupaten Lembata. Dari Lembata, Brontolog, Legan TV. Terima kasih. Terima kasih.